Kepada sahabat Abraham, tempat dan waktu dipersilakan. Kepada sahabat, tempat dan waktu dipersilakan. Terima kasih, sahabat-sahabat sekolah-tetap saling menguatkan dan saling menguatkan. Yang saya hormati, ada kehadiran sekum PKI Kusim, PKI Kusim, PKI Kusim, sahabat. Terima kasih, terakhir. Sebetulnya, saya memperkenalkan dan saya hormat juga jajaran pengurus beja pengurus yang selama ini bersama saya, menyusahkan acara ini untuk kesatuan saling menguatkan agar event pemulai ini terselenggara sukses. Amin. Serta berkata-kata pes yang terus terakhir dan juga berkata-kata mati. Sahabat-sahabat dan para anggota muda kan, Bilihan Jakarta Pemulai ini adil di telah masyarakat Indonesia, bukan hanya sebatas satu identitas untuk perempuan mereka. Kami meneglarasikan beja pengurus ini melalui bahasa dan prosesnya yang sangat panjang. Melalui kajian-kajian yang sangat panjang. Tentu saja dengan data-data yang aku ragu. Meja Formula E kami deklarasikan hari ini sebagai satu bentuk komitmen kami anak-anak yang tinggal di KKT. Bagian dari penyakit Indonesia. Berkomitmen untuk mensukseskan segala tuntut event yang produktif di Indonesia. Terutama hari ini Bukun Formula E yang diklar di Jakarta. Waktu itu kami hadir dan kami akan mendekorasikan. Dan banyak kegiatan kami yang menarik di dalam Bukun Formula E. Nanti juga ada hal yang kita sampaikan. Kami akan mempercayai warah dan lain-lain. Menjadi formula E mengetahui informasi akurat. Kau sepertinya sirkuit formula E yang dibuat sekarang itu permainan. Nah, atas dasar itu juga. Menjadi formula E yang muncul. Jadi nanti ke depan, dengan sirkuit yang permainan, event-event selanjutnya bisa dilaksanakan. Termasuk dengan event formula E. Bisa jadi kita akan usulkan dengan peneniaan Indonesia dan Bukun Kejadatan. Tentang untuk pemain seperti perkejuan. Atau penenit lain. Walaupun personer lain-lainnya. Sehingga itu bisa memaju pertumbuhan ekonomi. Sekaligus juga komisi Indonesia dan mata dunia. Karena ketika formula E ini 170 negara. Yang akan live dari 170 negara lewat. 170 negara akan bekerja di Indonesia dengan pekerjaan melalui mobil istri. Luar biasa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Jadi sahabat-sahabat semua harus tetap komitmen konsisten. Tentu saja itu semua demi kebaikan kota kita tercinta, kota kolaborasi, kota negeri Jakarta dan kumayu Indonesia. Sekian, sekian sambutan dari saya. Apabila ada kesalahan, Allah membeli ke Alkitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada jajaran pengurus dipersilahkan untuk ke depan. Sudah hampir posisi masing-masing, kami akan membacakan restaurasi. Kemudian, sesuai dengan judul, kami akan dilenggarakan Cahibara. Dan skemanya akan saya sampaikan nanti setelah. Kalau kita membaca karis dan di deklarasi. Sebelumnya saya perkenalkan, saya Ardham sebagai ketua, apa namanya Bersenya Jakarta Pemulai, sebagai saya. Ini ketua sekretaris, sekretaris meja Pemulai. Jadi kami bersama-sama-sama ini hari ini berhubung tersementaranya dan suksesnya event Pemulai. Presenter list depanasi. Jadi, event perula ini akan dilakukan 4 Juni 2022. Yang diselengdurakan oleh FDA Pemulai World Championship. Nah, event ini merupakan satu juara-jara yaitu Pusik Ungal yang menggunakan bahas-baharai makhluk hutan, yakni respect. Dengan demikian, ini juga bisa menjadi promosi bagi Indonesia bahwasannya Indonesia siap menggunakan kedalangan dengan bahan-bahan ramah Itu poin yang pertama Mungkin yang digunakan dalam kejaran perolongan adalah efektivitas pada disini Jadi seperti yang saya sampaikan, dengan menghormati kondensial dan menggunakan rasism di pilihan dari setiap tanah Indonesia terkenal dengan polisi daripada pemerintah tersebut Itu dengan demikian perubahan kita bisa menjadi salah satu promosi kendaraan yang ramah di rumah Kejuangan ini akan diikuti oleh 12 tim dengan masing-masing 2 pembala Jadi 12 kali 2, ini ada 24 mobil Nah, kebetulan di tahun 2022 ini akan dikelar di Jakarta, di sirkuit, di Anshol dengan 12 tes Kemudian, rasakan informasi akan diikuti juga Formula ini akan ditayangkan secara langsung di 170 negara Seperti yang saya sampaikan dalam saluran ini Artinya memang, ini adalah satu momentum yang luar biasa untuk Indonesia Untuk mempromosikan, baik untuk wisata, keramahan masyarakat Indonesia dan kelebihan-kelebihan lainnya Jadi, ajem balap pemula ini Jangan hanya kita lihat, hanya sedang lomba Lomba balap pembelian Tapi juga ada hal-hal lain Seperti tadi, peringkatan ekonomi, promosi Indonesia Hal-hal positif seperti itu yang tidak harus kita ditip Jadi, itu mereka Nah, kejuaraan balap pembelian seperti ini akan dikelar di Jakarta Seperti yang sama-sama, sirkuit perubahannya di Anshol Dengan nama Jakarta International Epic Sirkuit Jadi, esit Dan, ada hal yang menarik Dengan event formulaya yang akan dikelar di Jakarta Yaitu Menurut Salah satu perwakilan dari pemulai operation Sirkuit Jakarta yang termenai Apa namanya? Apelik sirkuit ini Hanya menuntutkan waktu 10 hari Dan itu merupakan sirkuit Long sirkuit tercepat Sirkuit pemulai dinia Sangat luar biasa Ini adalah sebuah pertanda baik Menurut kami Dengan melakukan rekod Karena banyak orang juga Yang tidak percaya Kalau usahanya Formula E ini akan dijalan Yang terjadi pemulai dinia Kita mendapat Pendidikan pemulai dinia Sebagai pemulai dinia Nah, berdasarkan hal tersebut dari Milenial Jakarta yang berhubung dalam Meja Formula E Atau yang disebut Milenial Jakarta Formula E Yang juga merupakan bagian dari masyarakat Jakarta Terkhusus Dan pada umumnya Dalam masyarakat Indonesia Sangat bangga Dan mendukung peluang Kelajaran dan sosial yang berada dalam Universitas ini Sebab kami yakin Hal ini tidak hanya akan membanggakan masyarakat Jakarta Akan tetapi juga akan membanggakan Indonesia Seperti yang saya sampaikan tadi Tentu saja Peristasi lain ini tidak lepas dari Sinergi Para pengambil kerjakan Di tingkat BKI Jakarta Di sebuah eksekutif Di selatan Dan kfk terkait lainnya Sebab itu Hari ini kami mendeklarasikan Milenial Jakarta Formula E Sebagai entitas Mas, mahasiswa Dan generasi milenial Tentunya kami pro terhadap Formula E ini untuk sukses Dan berjalanan jalan Dan kami juga sangat menerokan Dan nantikan kegiatan-kegiatan kami selanjutnya Kami akan membuat Saya Marah Yang dengan judul Saya Lahir 4 Juni Nanti akan saya bacakan setelah ini Setelah penerbangan selesai ini Saya akan membacakan Syarat dan ketentuan Bagi warga Jakarta Untuk mengikuti Saya Marah Saya lahir 4 Juni Kenapa judulnya Saya lahir 4 Juni Karena Ipun balang perluliah ini Akan diselenggarakan Pajatangan 4 Juni Dan catat sirkuitnya Insya Allah Kermanen Jadi tahun selanjutnya Tahun selanjutnya Tahun selanjutnya Dan harus ada Ipun-ipun selanjutnya Dimanfaatkan nanti Apa namanya Serkuit Pemulai Terima kasih 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 Kami menarget Keh eyeletan ini Kami menarget diikuti orang yang kurang lebih seribu orang itu terhadap sehingga nanti dalam acara puncak kemudian hadiah dan pengumuman seribu orang itu kemungkinan kita undang dan bisa kita undang lalu kita lalu lagi ya para pemenang itu insyaallah akan nonton barang pembayai sama-sama kita mungkin sekian yang dapat kami yang disampaikan maaf mungkin pak sekitaris ada yang ingin disampaikan oh sudah berarti ingin disampaikan hari ini mendapatkan secara resmi indonesia karta korboholulahe pembimikan agenda selanjutnya adalah saibara korboholulahe terimakasih para sahabat-sahabat dan kemudian usiaan orang-orang pizong berikutnya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih